Kabupaten Kapuas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki ibu kota Kuala Kapuas. Secara geografis, Kabupaten Kapuas merupakan dataran rendah yang dilewati oleh tiga delan sungai, yaitu Sungai Kapuas Murung, Sungai Kapuas dan Daerah Pantai dengan batas wilayah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, serta Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Luas wilayah Kabupaten Kapuas sebesar 14.999 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 425.186 jiwa, yang mayoritasnya terdiri dari suku Dayak dan Banjar, dan bermata pencaharian sebagai petani dan layan ikan sungai. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan pendampingan Bidan Puspa bersama tim pendamping keluarga di Desa Selat Hidir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Terima kasih. 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 ibu nanti rencananya mau bersalin dimana di klinik di klinik bidan Bu ya Iya ya Nah nanti dipersiapkan ibu ya dari baju baiknya tristan transportasinya gitu Bu ya tanda-tanda persalinan ibu ingat masih waktu kehamilan saya ingatkan Bu ya nanti ada keluaran di darah ada keluar air-air segera periksa Bu ya ya yang pastinya ke fasilitas kesehatan terdekat Bu saya periksa tensinya lah kemarin ada periksa di puskesmas tensinya normal aja lah kemarin tapi kita cek lagi hari ini ya tensinya bagus sih Bu normal 120 per 80 Iya semoga nanti kalau persalinan tensinya tetap normal Bu ya ibu tadi kan kami sudah mendata nih dari nama ibu kehamilan sampai sudah kita tensi tadi Bu ya semuanya bagus semoga nanti persalinannya juga bagus normal semua ibu dan bayinya sehat amin ya ya kami permisi Bu pulang terima kasih atas waktunya ibu Bukadar ibu PKK ibu kita hari ini akan ada KIE bersama ibu ibu hamil nanti kita akan mengumpulkan sana nanti saya akan memberikan materi Oh iya dari 1000 HP kehabuk ya ya bagus itu ini yang hadir nanti kira-kira berapa orang kita mengumpulkan 13 ibu hamil jadi semuanya itu tentang ibu hamil aja hamil sampai persalinan oh iya oh iya kan 1000 baik selamat siang ibu-ibu semua hari ini senang sekali karena kita bisa berkumpul di tempat ini mendengarkan sosialisasi tentang menjadi orang tua hebat melalui pengasuhan 1000 HPK untuk mencegah stunting baik selamat siang ibu-ibu nah hari ini saya akan memberikan KIE tentang 1000 HPK mungkin ibu-ibu yang sudah dengar apa itu 1000 HPK ada yang sudah tahu hari-hari pertama kehidupan ya benar sekali ini dari orang tua keempat melibatkan peran ayah jadi disini tidak hanya ibu hamil karena kita yang hamil kita yang membutuhkan hamiling membesarkan mengeluarkan lalu mengurusnya sendiri nah semuanya sudah dapat buku kait A buku anak ping nah ini nanti anaknya lahir kan ditimbang setiap bulan mau ditimbang dimanapun boleh di posyandu boleh di puskesmas boleh jangan lupa catat badan anaknya tinggi badan anaknya kalau kalau petugasnya lupa boleh ingatkan Ibu tolonglah nanti diisi berbadan anak saya nanti kita bisa melihat perkembangan anaknya naikkah berat badannya atau turun betul ya semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa memotivasi ibu-ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya menjaga dirinya menjaga kesehatannya juga sampai persayanan nanti semoga semuanya persayanannya baik normal lancar anaknya sehat tumbuh menjadi anak yang bintang taat sama orang tua dan taat sama kehidupan ya demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih selamat siang baiklah tadi kita sudah mendengarkan sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Bidannya Ibu Puspa ini nanti mungkin tidak hanya sampai disini tapi pasti akan ada sesi selanjutnya supaya lebih memperdalam ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana menjadi seorang Ibu seorang tua yang siap ketika kita menghadapi anak-anak kita nanti perkenalkan nama saya Puspa Adiwara Mustari saya Dian TPK Pelurahan Selatulir Kabupaten Kapuas saya bergabung sudah dari 2023 berarti sudah satu tahun lebih yang termotivasi yang pertama saya bergabung ini karena dari PKB dari penyumat KB-nya sejauh ini tidak ada kendala bagi kami semua lancar-lancar saja baik dalam pendampingan kami untuk jadwal pun kami juga menyesuaikan nih kondisi saya kan tidak hanya sendiri saya ada di teman ibu kader, kader PKB-nya ada ibu kader PPKK-nya juga jadi biasanya kami setiap akhir bulan mendiskusikan kapan tanggal kami pas untuk ke rumah pasien tidak hanya sendiri saja nah pernah kami ada kasus gini ibu ibu hamilnya kan tidak punya BPJS nih jaminan kesehatan nah disitu kami bantu jadi kami datang ke rumah ibu kita konseling nih ibu permasalahannya apa ternyata ibunya tidak punya jaminan kesehatan nah disitu kami mengarahkan ibu nanti ke rumah RT ya ibu minta surat biasanya kan minta surat keterangan bahwa memang ibunya ini kurang mampu nah nanti setelah itu kita ke kantor kelurahan diselisakan ke kecamatan juga terus nanti baru kita ke dinas sosial nah dari dinas sosial nanti itu yang menentukan itu berhak menerima bantuan sosial atau jaminan sosial tersebut dan kita di Kabupaten Kapuas tersendiri itu ada dua bu ada yang dibiayai oleh pusat sama daerah dan kemarin kita memang mengurus dan kebetulan juga dapat dari bantuan dari daerah jadi BPJS-nya itu dibiayai pemerintah gratis tidak dipungkus meserpun oleh dinas terkait inovasi kami ini ada namanya Baso Milat Bu Bantuan Sosial Kehamilan Sehat ya Baso Milat nah itu sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan ibu jadi kami itu mendampingi dari datang dulu ke rumah ibu hamilnya menanyakan apa sih ternyata senantar senantar lama ini kendala yang dihalami ibu hamilnya misalnya ternyata dia jarang periksa karena tidak punya BPJS misalnya tidak punya jaminan kesehatan nah kami bantu kami beri solusi kami kasih arahan oh ibu nanti bikinnya kayak gini ibu ya ibu dari ke RT dulu kelurahan ke camatan lalu ke dinas sosial nah selain itu karena juga saya bekerja di puskesmas nah ibu boleh kan nanti periksa ke puskesmas nah nanti ada bantuan dari puskesmas tidak dipungut biaya jadi gratis dan kebetulan juga ibu hamil ini kan dalam lingkup wilayah kami wilayah puskesmas nah masuk dalam pantauan ibu hamil juga jadi ibu hamilnya harus sehat saya rasa jangan takut jangan takut untuk bertanya jangan takut untuk berkomunikasi sama orang yang pasti dijaga kesehatannya karena kita bawa dua badan ada ibu dan bayi jangan bukan hanya ibu yang harus sehat tapi bayi yang dihamil pun juga harus sehat bayi yang kita rawat pun juga harus sehat dari awal kehamilan sampai nanti persalinan sampai nanti anaknya tumbuh besar sudah bisa jalan seperti itu kenapa nama saya merianti saya kader pkk yang ada di selat kapwa selir halo saya seliri ibu masna kader kb dari selat hilir baik kalau saya di pkk kurang lebih ini memasuki tahun ketiga 2021 ya sama 2021 juga kalau saya karena melihat situasi dan kondisi saat ini ada rasa tergerak katanya bagaimana kita selaku perempuan juga patut membimbing para ibu ibu apalagi yang kondisinya hamil supaya nggak ada yang namanya star motivasi dari kami kan supaya ibunya kan apa terjauh dari misalnya hamilnya kan nggak ada merasa keluhan misalnya sakitnya absen kosing tensinya tinggi ada keluhan-keluhan pendarahan gitu kan biasanya kalau kita mendukung ya bu mendukung kompak nih kita kalau kesulitan ya nggak ada bu kalau kita rasa ya selama kita menjadi kader untuk kesulitan yang sabar itu tidak ada karena kita pun ruang lingkungnya tinggalnya juga ada di tempat tersebut jadi untuk yang banyak kendala itu sangat tidak ada kalau kita bertiga nih kita sering sharing jadi biasanya ketika ada waktu ruang kita usahakan untuk saling sharing apa sih yang menjadi kendala kita nih bagaimana cara kita memecahkan kendala ini supaya ketika kita melakukan sosialisasi contohnya ketika kita melakukan gunjungan atau ketika ada kendala kita bisa memecahkan jadi sering sharing gitu yang menjadi kenapa TPK kita jadi solid gitu ya sejauh ini koordinasi kita tuh bagus gitu karena setiap kita berkoordinasi baik itu dengan penyeluh KB dengan dari pihak kelurahan kemudian juga dari pegawai PLKBnya jadi tidak ada kendala untuk semuanya lancar karena mereka pun bersama perhukum untuk perlihatan kamu ya kan kalau dari swasta tuh enggak ada malahan malah itu dari apa TNI TNI? iya TNI iya Bapak Binsa iya Bapak Asuknya gitu iya setiap bulan setiap bulan kan pasti nanya sama kadernya dari kepolisian kepolisian ada juga kalau barbie itu kan panjang tangan dari mereka yang ada di kodenya perpanjangan tangan mereka jadi seluruh TNI kan? iya yang jadi Bapak Asuk iya betul iya Bapak Asuk Bapak Asuk untuk program bulan kita kita tuh memberikan bantuan sosial atau kepada ibu hamil atau kepada balitanya yang sakit nah itu bantuan sosialnya seperti itu itu yang tidak punya BPJS misalnya jadi kita bantu bukan kita memberikan bantuan secara materi atau apa ya tapi bagaimana nih kita bisa mendampingi mereka supaya menemukan yang namanya ibarat tadi surat keterangan tidak bantu apabila mereka tidak punya BPJS nah itu kita bantu kita danting harapannya jangan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan apalagi kita sebagai ibu PKK itu memberikan contoh yang baik terutama kepada ibu hamil atau di sekeliling kita yang memang fokusnya adalah bagaimana sih mereka ini menjadi ibu yang baik saat menjadi ibu dan saat nanti ketika mereka melahirkan kami kan biasanya kalau ada di KADER itu menghayau-hayaukan kasih misalnya makanan tambahan buat ibu hamil atau balitanya yang kurang isi itu buat yang jaga kesehatannya iya mereka mau datang ke puskesmas biasanya akan dapat bantuan makanan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih